Hai semua, kali ini Mama Bin Pan mau bikin bolu panggang yang hasilnya benar-benar kempus-kempus dan juga super lembut Bikinnya praktis dan juga mudah banget Dalam wadam masukkan 180 gram gula pasir 5 butir telur Setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau Ovalet Nyalakan mixernya dari kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu Naikkan ke kecepatan yang sedang lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental dan berjejak Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai Agar hasilnya mengembang sempurna maka pastikan wadah dan ujung mixer yang digunakan benar-benar kering terbebas dari kandungan air dan lemak Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak tentunya adonannya lebih mengembang, lebih mengental, lebih putih dan jejak putaran mixernya tidak mudah hilang ataupun tenggelam Pastikan juga selalu memakai bahan yang fresh ya Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya Dengan cara diayak tambahkan 190 gram tepung terigu Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang Ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil ya Jadi nanti tekstur bolunya itu lembut Aduk sebentar agar tidak berhamburan nanti tepungnya saat dimixer ya Kemudian campur tepung dan adonan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai tepungnya tercampur rata saja dengan adonan telur Jadi tidak perlu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak padat Ambil sedikit adonan kemudian masukkan ke dalam 150 gram margarin yang sudah dicairkan ya Ini nanti agar mudah saat mencampur ya Jadi saya campur terlebih dahulu dengan adonan sedikit Aduk-aduk adonannya sampai benar-benar tercampur rata dengan margarin cairnya ya Saat mencairkan margarin jangan sampai margarinnya mendidih ya Jadi gunakan api kecil saja setelah margarin 3 per 4 mencair Lalu matikan apinya kemudian aduk-aduk sampai sisa margarinnya mencair dengan sendirinya Kemudian dinginkan terlebih dahulu Setelah adonan dan margarin tercampur dengan rata Kemudian kita masukkan ke adonan yang banyak tadi ya Aduk balik adonannya sampai adonan yang dicampur dengan margarin tadi benar-benar tercampur dengan rata ya Jangan sampai tidak tercampur rata atau ada cairannya mengendap di bawah adonan Karena itu juga bisa menyebabkan nanti bolunya menjadi bantat Tambahkan 35 gram coklat bubuk Dengan cara diayak ya Karena coklat bubuk itu kadang ada yang menggumpal Tadi sudah saya ambil adonan putihnya sebanyak kurang lebih 3 sendok makan Susu kenta manis coklat sebanyak 1 saset Dampur coklat bubuk dengan adonan dengan cara diaduk balik ya Saat mengaduk perlahan-lahan saja ya Jadi jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya Karena itu juga bisa menyebabkan bolunya menjadi ambles Royang saya memakai diameter 23 cm tinggi 6,5 cm Kemudian masukkan adonan coklatnya Royang sebelumnya sudah saya olesi dengan karlo gawe ya Yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak goreng Dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan Royang bisa juga pakai diameter 24 cm ya Jadi nanti hasil bolunya itu akan lebih lebar Dengan tusuk sate ratakan adonannya dengan cara diputar-putar seperti dalam video Ini sekalipus juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Beri motif dengan adonan putihnya Untuk motif tentunya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing ya Untuk bentuknya Ataupun bisa diganti dengan toping kesukaan Dengan tusuk sate bentuk motif pada adonan bolunya Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu Menggunakan suhu 180 derajat Memakai api bawah Panaskan selama kurang lebih 10-15 menit Panggang adonan selama kurang lebih 40-50 menit Menggunakan api bawah ya Dengan suhu 180 derajat Tentunya juga disesuaikan dengan karakter open masing-masing Karena tiap open karakternya pasti berbeda-beda Di open saya Saya panggang selama 50 menit Dan di akhir pemanggangan Selama kurang lebih 5 menit Saya beri api atas ya Jadi saya pakai api atas bawah Jika dites dengan tusuk lidi Tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya Bolu sudah matang Dan siap untuk diangkat Alhamdulillah ya Hasilnya sudah terlihat mengembang Dan juga sangat cantik motifnya Keluarkan bolu dari loyangnya Hati-hati ya Karena masih panas Alhamdulillah Hasilnya sudah terlihat menul-menul Dan juga nyoklat banget Setelah bolu benar-benar dingin Kemas dalam wadah kedap udara Agar bolunya awet lembut Dan juga tidak mudah keras Bolu ini di suhu ruang Bolu ini di suhu ruang Dalam wadah kedap udara Bisa bertahan selama kurang lebih 5 hari Tentunya saat mengemas Pastikan bolu sudah benar-benar dingin ya Agar nanti bolunya tidak mudah berjamur Lihat hasilnya Sudah terlihat sangat cantik Ini untuk hasil Resep yang sama Tapi saya menggunakan Loyang yang berbeda ya Yang satu Saya menggunakan Loyang diameter 18 Atas bawah sama Yang satunya juga diameter 18 Tapi diameter atas bawahnya itu tidak sama Hasil bolunya juga berbeda ya Yang satu original Dan yang satunya lagi Bolunya itu bolu coklat Seperti ini ya Tadi adonannya Yang saya bagi dua itu Nanti keterangan resepnya Saya sertakan saja Di description boxnya Agar tidak panjang Terlalu panjang videonya Tadi saya panggang Selama kurang lebih 35 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil ya Maka oven tangkering Kita potong ya Masya Allah Saat dipotong Sudah terlihat hasil bolunya Benar-benar super lembut Alhamdulillah Hasilnya sudah terlihat Kempus-kempus Teksturnya juga sangat halus Benar-benar nyoklat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hasilnya benar-benar super lembut Dan nyoklat banget Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Terima kasih Sampai jumpa